Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Rukun Yutrimo Mahasiswa PPG dalam jabatan 4 dan 3 Universitas Tadilako Dengan nomor ujian 2021 500 598 Saya akan melaksanakan ujian kinerja saya Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021 Di SD Negeri Satu Karangsalam, Kecamata Josuka, Bupaten Bajanegara Dengan sesuatu sempat, tema 4, berbagai pekerjaan Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1 Mari kita simak video ujian kinerja saya Silahkan menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari! Bagaimana apa soalnya kalian hari ini? Baik! Sehat semua orang? Sehat! Alhamdulillah ya, hari ini kita diberikan kesehatan ya Sehingga kita bisa belajar bersama pada hari ini ya Sebelum kita mulai belajar hari ini ya Pak Guru akan pengecah kehadiran kalian terlebih dahulu ya Perkeroihan Arasin Ya Kanak Arbita Caputri Mida Sangat Akin Pengaman Isnenbi Ya Dari 12 anak Rangkat semua ya Hari ini ya Seperti biasa Kita cek keragian dulu Semuanya sendiri dulu Pak Guru cek dulu Ya Ya Bajunya sudah dimasukkan semua Nah Selain ini Kita lanjutkan untuk berjokah ya Supaya belajaran kita pada hari ini Berjalan dengan lancar Dan kita mendapatkan ilmu yang gemak Nah Kita akan ejar kubit berdoa Kita akan duduk siap-siap Masa amulai Terima kasih untuk ejar Sudah memimpin kita untuk berdoa ya Alam kubit berdoa itu berjuruan Supaya kebijakan kita Lancar ya Lancar Dirindir oleh Allah Dan mendapatkan ilmu yang gemak Salah satu Cabang olahraga kita ya Yaitu Buru Takis Suara Satu Suara Satu ya Mendapatkan Suara Satu Di acam kompetisi internasional ya Membawa pulang Piala Tomas ya Perjuangannya sungguh luar biasa ya Itu salah satu Dari Nasionalisme Tadi malam ya Tadi malam Itu Lagu Indonesia Raya Berkembun Pemudang di Denmark ya Karena Indonesia Rebu Putra itu berhasil Menjuari Piala Tomaskar Ya Nah Untuk menambahkan dirasa Nasionalisme kita Marilah kita Bernyanyi bersama-sama Pasir Agung nasional ini Dibanggung Bagimu negeri Semuanya berdiri ya Sarangannya tahu Dibadah ya Orang Tidak 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 Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai gomeng ikan bagus dan apa kemarin? Bukai Di dalam gomeng tersebut, pada sesuatu hari, ikan bagus itu sakit, ya, ditanya ternyata dia ingin makan hati ikan biu, ya, ikan biu Tetapi ikan biu itu adalah ikan yang sangat ganas, tapi ikan bagus meyakini bahwa hati itu, ya, dapat menyembuhkan penyakit, ya Jadi sahabatnya dia sudah jual, akhirnya dia berpikir, ya, naik kebongan kelapa, airnya dilubangi, airnya dibuang, ya, airnya dibuang, tupainya masuk ke dalam Kelapanya itu dimakai ternyata oleh ikan biu, akhirnya tupainya bisa masuk ke dalam ikan biu, dan diambillah hati ikan biu, ya, kemudian diberikan kepada ikan biu Ternyata sembuh beneran itu, ya, sembuh Nah, itulah contoh gomeng, ya, bahwa persahabatan, ya, itu kita harus seperti itu, harus mementingkan orang lain, ya, kita dapat kita tolong-menolong, ya, pada saat sakit itu dibantu, ya, seperti itu Kalian, kepada teman-teman kalian, asal sahabatkan seperti itu tidak? Tidak? Iya Iya, harus iya, ya, teman-teman kalian ada yang sakit, ya, dijemuk, ya, dijemuk, ya, dijemuk Nah, materi pada hari ini, nanti kita akan belajar mengenai sumber daya alam, ya, nah, sumber daya alam nanti yang berhubungan dengan pekerjaan, ya Sumber daya alam ini nanti tidak berhubungan dengan pekerjaan di sekitar kita, nanti kita bahas, ya Kemudian, kekegiatan ekonomi ini, ya, Pak Kuluh akan mengucapkan tujuan pembelajaran kita, ya Tujuan pembelajaran kita di sini ada, ada berapa itu? Nah Nah, ya, yang pertama, setelah selama kita yang lebih hidup, diseluruh bapak pengamalisis pentingnya upaya keseimbangan dan percayaan sumber daya alam di lingkungan, ya, benar Nah, yang kedua Yang terakhir, 6 Melalui diskusi, siswa dapat mengumpulkan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan dengan tepat, ya Ini adalah tujuan pembelajaran Ya, tujuan pembelajaran merupakan apa yang ingin Pak Guru, apa yang nanti terhadap kalian dalam pembelajaran pada hari ini, ya Kita langsung tepuk semangat dulu, ya Ya Tepuk semangat Sudah semangat? Ya, terakhir-akhir Terakhir, ya Belajar itu tidak boleh Terakhir, tidak boleh Peluk kesan, ya Mau dinyatikan bersama, sebentar Yuk, barang dengan Pak Guru Ya Satu, dua, tiga Apa guna keluk kesan Apa guna keluk kesan Belajar tak kenal meyerah Apa guna keluk kesan Tahu orangmu dalam bercerita, pendongen sering menggunakan payang Kan ada itu ya Ada yang orang berdongen itu dengan menggunakan payang Nah, payang ini terbuat dari kayu Ada beberapa payang yang terbuat dari payu Nah, payu itu kan dioles oleh pengrajin payang tersebut Diolah, ya Nah, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang perasaan pengrajin payu Nanti kita akan belajar pengrajin payu itu pekerjaannya seperti apa Nah, sekarang kita bentuk kelompok, ya Ini Pak Guru sudah kondisikan Kelompoknya, ya Ini sudah Karena 12 anak, Pak Guru dua Empat kelompok Dengan jumlahnya tiga orang Ya, tiga anak ya Silahkan berhubung sebentar, ya Silahkan tentukan Nama dari kelompoknya Ini kelompok apa ini? Petani Petani, ya Ini? Polisi Polisi Seperti yang tadi Pak Guru tanyakan Nah, ini ada step lah Sekarang yang ini coba dibaca Eza, berhubung sebentar, ya Eza, berhubung sebentar Buatannya ke toko mebel Jadi, di toko mebel Itulah orang-orang sejak membeli meja dan kursi kebuatan ayahku Ya, ini ada cerita singkat ya Ceritanya begini ya Terkait pekerjaan ayahnya ya Kerjaannya adalah Kerjaan ayahnya Kayu Ya, Pak Guru Akan membagikan soal ya Ini dikerjakan secara bentuk Kelompok, ya Terbuka kelompok 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 Kerjaan ayahnya juga berang Terbuka kelompok ini juga berang Ya, alasannya kenapa? Karena berang bisa dipegang Sedangkan yang setidak dipegang Ya, itu kalau pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan yang bisa dipegang, bisa dipegang, bisa disentu, bisa disentu, ya Berbentuk itu adalah barang Kan hasilnya adalah pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa itu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang bisa diikmati oleh orang lain, maksudnya seperti ini. kekerjaan yang menghasilkan jasa itu adalah contohnya sukan-sukan perempuan itu tidak memberikan suatu barang tetapi dengan kita simpoto, kandungnya rapi kan bisa dirimati orang-orang terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua sekarang kita refreshing tetapi dengan hati dengan analisis jadi di video ini ada apa ini pasti kalian tidak asing ini ada gambar siapa ini? kunyil teman-temannya itu ya nanti kita bisa lihat bersama-sama di video ini ada apa sih ya ini silahkan tetap si kunyil ya selain pohon karet yang bantu detang untuk dibuat pola peksal dan kandungnya bisa dibuat sebagai mebel ada juga nih tanaman pohon selain pohon karet yang ditukup pohon dihutuk 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 bisa diperoleh dan menyadar patah pohonnya yang sudah berumur lebih dari 10 tahunnya karena dihutuk ini banyak digunakan untuk membuat pemeriksaan industri pemeriksaan di negara di dalam maju seperti Jepang, Amerika, dan Eropa masih banyak yang memiliki pemeriksaan dari Indonesia apabila potong biaya produksi dan membuat bahan sekitar 20-30 juta rupiah maka keuntungan yang didapatkan penarungnya adalah 30 juta rupiah amat, lumayan bantu nah, untuk masalah persediaan pohon di alam, tidak perlu khawatir deh karena di kalimat tatungan, sudah banyak kegiatan 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 pohon dihutuk yang dilakukan oleh masyarakat setempat bahkan bidik pohon dihutuk ini juga bisa dibuat bagi jemput ya, selesai ya video ini ya? karet yang apa ya? karet itu bukan berasal dari pohon karet, sang? kaca, dari pohon apa tadi namanya? jelatung jelatung ya? ya, itu karet yang kita makan juga berasal dari pohon kan? keuntungannya itu bisa sampai berapa tadi? 30 juta 30 juta bukan per bulan ya, tetapi per hari ya, per hari itu 30 juta kalau satu bulan berapa? satu bulan ada berapa hari? 30 juta 30 juta berapa? 900 juta satu bulan kemudian yang paling usukan dari video ini yang terakhir ya jadi walaupun dia melambilnya secara banyak tetapi ada usaha kalau sekarang ya ya dari pohon tersebut itu tidak bakal gila karena ada pelestarianya mereka menanam bibit-bibit pohon ya, tadi ya ditanam begitu banyak mungkin atau setelah dipot tebal nanti akan ditanam kembali sehingga itu dapat berundang terus ya ya jadi dalam memanfaatnya sesuatu kita itu harus mempertimbalkan pelestariannya ya iya sekarang buku tuliknya di luar kan satu kelompok satu saja gak lupa adakah pengrajin di sekitarmu? ada ada kalau kena kemudian tulislah tulislah tentang pengrajin tersebut dengan membuat produk yang dihasilkan ya ya produk yang dihasilkan pasti pengrajin kayu itu menghasilkan apa saja yang dipilih produk itu yang dihasilkan yang dibuat itu apa? ya ya aku rucat jawabannya dulu ya ya bagus berdaya alamin dari pohon ya pengrajin kayu keturun ya keturun ya terima kasih ya ternyata tanya sudah pikir-pikir semua ya nah sekarang pak guru ingin menjelaskan sesuatu ya sumber duaya alam ya itu merupakan semua bahan yang berasal dari alam yang bermanfaat berarti kehidupan itu siap ya jadi sumber duaya alam itu padahal ini ya segala sesuatu yang ada di alam ya semua yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya atau bermanfaat jadi lalu siap nah sumber duaya alam ini dibagi menjadi dua ya berdasarkan jenisnya ya yang pertama ada sumber duaya alam yang dapat diperlaluin ya yaitu sumber duaya alam yang terus menerus tersedia di alam ya dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali ya contohnya ini ada hewan, tumbuhan, air, tanah dan udara istilah sumber duaya alam yang layaki itu adalah sumber duaya alam yang berasal dari makhluk hidup makhluk hidup itu apa saja tubuhan, air, manusia ya ada duanya, kemudian dewan, air, dan manusia kemudian ada yang kedua sumber duaya alam non-layaki Itu adalah sumber daya alam yang berasal dari benda kakti Benda masyarakat, tanah, air Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang akan habis diperlukan Sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-terus Dan proses terbentuknya lagi itu lama ya Tadi yang dikatakan contohnya ini Contohnya ada bahan tambang, rinyak bumi, batu para, bas alam Kemudian berbagai jenis batuan dan lompat Dalam pemacauanannya, karena ini sumber daya alam itu adalah klestariannya Itu harus dijaga Coba kalian bayangkan saja ya Dari pengrajin kayu saja ya Pengrajin kayu Itu kan mendapatkan kayu dari mana? Dari pohon ya Pohon berasal dari mana? Pohon kayu Butan Nah, kalau di saat kita atau penebang pohonnya itu Ya, penebang pohonnya itu penebang pohon secara Lian ya Secara lian Tanpa menghitungan apa-apa yang mungkin didebang Kira-kira bapaknya apa? Huntanya Akan gundul Gundul ya Kemudian Apa lagi? Karena huntanya gundul Lewat-gewatnya terpengaruh atau tidak? Tidak Berhitungnya hewan Ya Kemudian Sebagai tempat perusapan air Ya Seperti itu Jadi, butan ini manfaatnya sangat banyak Walau pertaliannya yang pertama itu bisa dengan menggunakan rebuisasi Ya Rebuisasi Kemudian Nah, ini cara penebangnya Dengan sistem tebal pilih Ya Tebal pilih maksudnya itu bagaimana? Tebal pilih Tebal pilih Tebal pilih Itu maksudnya Kita dapat menebang pohon itu Ya Dengan pemilik Yang sudah besar Mungkin Dengan umur yang sudah cukup tua Ya Jangan pohonnya kecil Berhubung beberapa tahun di Tebal Nanti tidak ada yang berganti pohon yang besar Ya Dengan adanya Sumber daya alam yang berlima di Indonesia Terat kaitannya dengan berbagai pekerjaan Yang ada di Indonesia Ya Untuk pengetahui kaitannya dengan sumber daya alam Ya Nanti kita Akan belajar Seperti itu Jadi Sumber daya alam itu tidak lepas dari Pekerjaan Manusia Ya Nah Nah pekerjaan ini adalah Salah satu dari kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia Kegiatan ekonomi adalah Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia Jadi segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia Itu adalah kegiatan Nah Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi Tiga Ada kegiatan produksi Ada kegiatan institusi Ada juga kegiatan konstruksi Kemudian kalau orang yang melakukan kegiatan produksi Ini namanya adalah Pro-du-sen Pro-du-sen Bukan pro-du-sen Tidak adakannya Pro-du-sen Kemudian Orang yang melakukan distribusi adalah Distribusi Kegiatan Kemudian orang yang melakukan konsumsi adalah Kegiatan Ada berapa kegiatan disini? 6 6 Kalian amati Gapak ini nanti kita akan menghasilkan kata peduli Kegiatan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati